Saya tuh dikongsa ini kisahnya. Saya tuh dikongsa ini mulai mamadi. Ini puluhan tahun keahlian kami. Saya orang-orang, jadi dengannya bagaimana... ...yang saya berpengaruh. Oh, orang-orang. Jadi saya itu menghilangkan orang-orang. Itu di telah kita berpengaruh. Saya kasih, kita berpengaruh, tapi bisa liat mengapa dengan dia. Jadi kita bisa berpengaruh. Kau pengembangan lagi. Dianggara pertanyaan anggel-anggel kemudian. Saya bukan lagi jembat. Jadi itu soalnya saya berpengaruh. Saya pamer ke sini dengan dia. Saya jadi seperti itu. ini jadi ikhlas gara-gara ini kurangnya jeget santri itu ada tapi disana yang paling mau ditaklir menurut apapun buku masih boleh tidak harus raizor kalau raizor rombongannya tidak suaranku ini dikubus pada tangklet jadi aku bisa mengikuti apa? beriak-beri ngajar kalau dia taklir, dia mau waaah saya sejak 6 tablet semua sudah 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 makanya ke pengen mau ke pengen sedih itu benar dimulai cara berpikir yang benar ya Allah saya ini tidak pernah janggal kenapa saya ngisilahkan ini Jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kalau saya tidak punya bukti, punya. Sertifikannya jantung kamu tidak punya, kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan kekeluyuran yang dimiliki pengirahan, aku mengambil trayek. Aku yang rembang, aku mengambil trayek. Enak, ya. Keputusnya, aku mengambil Mustofa Sandriku. Enak. Tinggal Mustofa, apa? Aku sandriku. Mustofa, apa? Aku guru, nih. Aku yuk rakyat, apa-apa? Mana buktinya, misalnya aku takut, mana buktinya aku sandriku? Ngurau-ngurau dibukti, nih, tuh. Kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil, bengok. Oke lah, susah itu boleh, bahasari, ya. Tapi ini keluar terangkan. Mana keluar nanti saat ini, Daji Ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sihmahung tiwujuhim bin atari. Dan Gawai Nabi jelas. Anar latakpul atari sujud. Neraka itu pantangannya, mohmangan, atari. Jadi normali sambian itu tidak melepun rokok. Mereka, ya. Karena normali sambian itu tidak melepun rokok. Makanya Quran kalau muji-muji sujud itu tidak mengamai. Atau sujud. Mesti disebut, sih. Weng-weng yang itu apa, tuh. Ketika orang-orang desa, swanabiyah Rasulullah ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Pakin nih alah naftika bigas rotis. Sujud. Sihmahung tiwujuhim bin atari sujud. Pakin nih alah naftika bigas rotis. Sujud itu mesti ngakai. Lihat sujud, kalau dimana waktu itu, aku ngakai, tuh. Tapi, nanti sujud itu ngalih. Per detik, per menit. Sujud. Ya, per detik, per menit. Nampak? Sujud. Nanti sujud itu niru aku. Nanti sujud itu pengen niru. Tapi, nanti sujud itu jajal sih. Lepas, wong, ngel-ngelopong. Mereka, nanti sujud apaan. Sihmahung tiwujuhim bin atari sujud. Aku, sujud itu rahmendallah. Sihmahung tiwujuhim bin atari sujud. Sujud itu rahmendallah. Ya, sujud itu sahaja. Sihmahung tiwujuhim bin atari sujud. Masih orang jelas. Cabul Kodir, kalau lalu mulai temennya. Melaku-laku, ada kuburan nangis. Ini dari ini. Kenapa itu nangis? Dari, iya, wong, diseksa. Bareng Cabul Kodir, mana ini kuburannya. Ya Allah, ini pernah sujud saya. Ujur orang-orang diseksa. Nanti sujud saya. Terus, rauh, masuk, rauh, bengok, bengok. Jadi, sekejar Tuan Cabul Kodir. Tapi, aku mau, aku penan. Tuan. Wah, aku. Masih aku pendapatkan siapa Kodir. Gak. Mereka lalu, Fatihaibotir sampai Kodir. Wah, kalau kodir sakit. Tunggaji. Enak ya, Tuan. Tuan, wong, alem juga Tuan. Wah, dolem. Wong, alem itu tukang mulang. Wong, alem itu kenapa? Bangunnya tobit. Gak beruang. Ini penting kalau aturannya. Bagaimana sujud itu ketundutan. Sebab itu langit bumi, darah ini sujud. Ternyengi, macam posisi yang dua. Dijarani, sujud. Rembolan tenaga jantung yang dua. Dijarani, sujud. Karena hakekat sujud itu ketundukan terhadap kerserahnya Allah SWT. Nah, cuma ekspresi fisik. Misalnya, kayak kita sholat, itu ada aturan-aturan fisiknya. Itu tadi misalnya, ada tujuh anggota tubuh yang kita sujud, kita sujudkan. Tapi hakekat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya, itu yang apa? Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdullah. Itu banyak sohabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Matalah. Sahajudnya, kiamulailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu, tanya Nabi Yairuslawo. Apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Dari Nabi, tidak. Kamu dan orang terduni hadirkan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah wajar? Mawakorofikolbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Mawakorofikolbi. Jadi kayak nyanyi aku, maksudnya kagotan. Kagotan. Kalau orang-orang, orang-orang, orang-orang tahu apa nyanyi ini. Tahu mau ini. Kujurnya orang-orang tahu dalam ilmu. Nanyainya aku sebeda. Tahu. Itu yang mau berada di sana. Berada di sana. Lalu itu nanti-nanti. Nah, ulama itu nanti. Nanti-nanti nanti-nanti nanti. Saya hingga detik ini masih belajar Iqyak. Saya itu punya Iqyak entah berapa sampai lali. Sinawannya kata-sina. Saya akhir-akhir ini, semenjak Kak Melarat teman-teman, itu punya kitab pegangan itu minimal tiga. Saya itu punya Iqyak itu yang dulu saya pakai pelajaran. Sampai rusak. Saya beli lagi citaan DKI dari Ujibat Ilmiya. Kemarin itu ada edisi Iqyak. Yang kompensatornya itu para khabat itu. Termasuk saya Abdul Al-Haddad. Rotibul Haddad itu yang akan ngomong Rotibul. Jadi saya itu punya Iqyak itu yang disarai orang alim non-sayid. Yang disarai alim sayid. Sampai yang disarai aktivis. Sangking senang saya sama Imam Ujah itu sampai. Kalau sampai ini serah kebayang. Sampai mikir rada-rada mereka yang rugi. Biar sampai sadar. Kalau sudah merata ulama, itu harus sanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu, saya tidak yakin benar. Saya ikut berpikir ala Imam Sintar Ujah. Maksudnya dulu bapak saya itu ngejah-ngejah saya begini. Bapak. Saya nak fatihkah kok niatnya Mama. Ya Allah saya baca fatihkah, saya punya niat kayak niatnya Jadung Kabir Jelani. Saya baca fatihkah punya niat kayak niatnya Imam. Ternyata Imam Ujah itu juga yang ada di pengirahan. Ya Allah saya fatihkah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Jadi itu betul. Saya ikut aku tua aku sadar. Ternyata istirahatnya dia berat. Ini benar Pak Halil Bangkalan. Ini sangat pedis beli yang meriang. Ini cerita nyata. Pak Halil ini anak yang mati. Misalnya 20 tahun lagi ya sudah sering mati. Kutufah mati. Kalau mati mati, ayo keselan. Ya Allah. Terambulau tahun ini. Masalah itu gendenan. Jadi kan siya ini anaknya tunat. Jadi anak mati lah. Ya Allah. Ya orang yang mati. Sepuluh tahun-sepuluh tahun-sepuluh tahun. Ini amin rutineran apa? Aku nak itu merisak. Itu pulau ini kan. Kocokku karek tira. Terus tira-tira putuh ini. Karek akut cok cung. Karek mbah cok liatnya misalnya apa? Ya itu Pak Halil Bangkalan itu. Ada murid-muridnya mati. Kalau mati. Kalau mati. Ini kan keselan tuh. Jadi tajian. Ya masalah aku kesusul. Pokoknya takutin pengeran. Takutin malekat mengkandakin. Menirap bengkali Pak Halil. Jadi orang tajian apa? Berkodek ini moh nalkin. Marebuka. Merebuka. 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 Ituan ya. Daripada kesusul. Itu ngerus pokoknya. Kandangnya ya. Takutin muka nangkir. Kira bengkani Pak Halil. Kok misalnya. Gani Pak Ajin. Ya itu ngerus. Bengkani Pak Halil. Ya. Saya beli-beli kan mangkir. Iya karbani Pak Halil. Dihudang tenang-tenang. Ya mau menurut cok. Ternyata suatu saat. Kan Tuhan jawab ketua rombongan. Pikirannya mau ngakir. Ya udah jawab Pak Halil. Ternyata Pak Halil pasti rumah. Ketemu kan Cani Nabi Panjo kan gak wani kujian. Jangan kok pede. Jangan wani sangat. Ya akulah ngeri ketua rombongan. Aku jawab Nabi Muhammad. Ketua rombongan. Ya. Muka nangkir kan disini Muhammad meriang. Muka lah Abdul. Kala nombok. Ya gue sifat. Ya omana dukulah unasim. Di imamihim. Jadi wongkabes. Dipanggilnya gak gue ketua rombongan. Gue rongi tok mus ketua rai so abut. Rale selera nombok. Mulani wongkabes selawat. Maksudnya ben dapet dua ketua. Semoga selawatnya bintang Nabi. Jadi ada daftar. Ada apa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Mulani suatu saat itu ada ngomong. Ini kisah nyata. Ada seorang. Dan ini pas buduh ya. Bukan bisnis. Saya ulang lagi. Ini pas buduh tidak bisnis. Ada seorang syarifah. Masih judunya Nabi. Dia itu kelaparan. Dia kelaparan. Walhasil dia itu minta. Minta sama seseorang. Ya. Ya bulan saya minta uang. Saya ini sudah tiga hari gak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Saya. Si bulan Nabi menjawab. Apa bukti bahwa Anda juju Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa. Lupa silsilah natapnya. Ya saya gak punya bukti. Tidak dikasih. Orang ini terus. Untungnya orang ini setengah-tengah kiai. Masih dengarkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi. Dia orang-orang masyar. Orang sibuk kayak apa. Dia orang-orang masyar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah. Semua orang itu bingung. Minta syafat. Saya ini umatmu. Nabi jawab. Apa buktinya? Dia orang-orang buktinya. Nabi dia tanya. Apa-apa? Buktinya. Ini masih mendingan diperingkatkan. Wah. Apa kabar itu ada? Waduh. Tidak dikasih. Karena ini ada buktinya. Masih dengarkan buktinya. Kan ada aku. Saya kan gak keluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima. Wartinya ini radiotoris. Ini notaris Tuhan. Paham ya? Mulai ini syarat ibadah ditompok. Kira Mangkatibin. Ya Alamu. Nah, masak. Itu nanti ditulis. Jadi syarat ibadah ditompok. Itu nanti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampai. Bulet-buletan setip-setipan. Lunggih ngamal uangnya. Misalnya sampai di sini sholat. Ikhlas. Bariku kecampuran riak. Mbak Malika dibuset. Barisodakau. Bariku undan-undan dibuset. Bariku barisodakau. Pamer dibuset. Makanya sebetulnya. Lalu tuli. Saudakau jikum. Bilmanni. Walau. Iya. Ada catetan. Tapi catetan. Dihapus. Busok. Dicorek. Apakah laporannya. Tidak tetamu. Paham. Makanya pengirang sering hentikan. Walau. Tukti lu. Amal. Ibadahnya sudah berbatal. Misalnya saudakau. Batalih Bilmanni. Walau. Begitu juga mulang. Itu batalih. Udah mudan-mudan. Termasuk si Rinne. Karena apa. Kalau ulama. Raseneng biswani. Raseneng kenal. Raseneng kenal. Raseneng kenal. Yang saya tiru. Dalam hal ini. Sofyan Nasauri. Sofyan Nasauri itu. Ulama yang gak mau kenal sandrinya. Mulanya di sini. Tapi syaratnya. Suatu saat itu keceplung sumur. Pengirang. Ulama keceplung sumur. Saya pengirang. Saya mengirang. Saya mengirang. Tapi mungkin sampai. Dua per tiga persen. Dan orang kenal kan. Gak ngomongin. Udah tuh. Udah. Kenal orang. Udah. Gak ngomongin. Gak ngomongin. Gak ngomongin. Gak ngomongin. Gak ngomongin. Gak ngomongin. Lalu. Udah keceplung sumur itu. Jujuk. Wakil. Udah kayak pengumuman. Kan sumur yang Arab. Yang itu. Tenggirak. Dia bayang. Sofyan Nasauri. Ini guru di Imam Malik. Termasuk yang. Imam Syafi. Di murid Imam Malik. Imam Malik. Punya guru Imam Malik. Imam Malik. Punya guru. Di atasnya lagi. Termasuk. Sofyan Nasauri. Itu populer sekali. Jadi. Dia itu lama terkenal. Gak ada khadis Bukhari Muslim. Yang tidak menyebut. Tentu. 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 Ini itu. Yang ngomongin. Apa di antara kalian. Mau nolong saya semua. Iya. Tapi. Hal minkum mayas maul khadis. Apa di antara kalian. Pernah ngaji saya. Semuanya pernah. Kalau begitu. Saya gak mau. Berkauh khawatir. Tak ditulang. Jadi. 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 Menggolak kawasan. Saya gak tau gak sih. Sofyan asurin. Dia melahirkan hak haruan. Yang keanggilan. Akhirnya. Saya akan buang. Saya akan buang. Saya akan buang. Saya akan buang. Saya pun. Saya tahu kenapa. Saya akan buang. Saya benar. jadi saya kena silangkan saya tertarik tapi semua hanya suatu di jauhnya saya merekurable saya jangan 봐요 saya tidak lak большой kita tidak lakuin saya nggak sekolah, tidak lakuin tapi saya tidak lho saya sangat jangan lakuin tapi saya tidak lakuin kamu melalui saya saya tidak lakuin tapi saya tidak pernah Nah, Sultan Ashauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abisi. Dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Shafi'i, tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sultan Ashauri. Dan itu yang saya diri. Cuma aku ya tepakan, aku harus mengenali Mustafa Ambar ini, aku harus paksa. Aku harus paksa, aku harus paksa, aku harus paksa. Sofian Ashauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abisi itu Imam Ghazali menerangkan. Jika anda punya penyakit khasut sama orang mu'min, karena kamu punis merdik atau kamu punis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya, pakai Pak D, Pak Lek, Kocok, tapi nganti ngukumi merdik karena apa? Karena kenal. Kamen tahu uangnya itu satu miliar, tapi ngakik gue mau lima ngewu. Kamen tahu dia punya mobil tiga, nyilai orang-orang. Kamu kenal karena kamu tomak, karena kenal kamu tomak. Kalau tomak, terus punya kriteria. Nggak ngakik gue, Pak Arani merdik, nggak ngakik mobil, Pak Arani ketemu rata kok, Pak Arani ang. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan, banyak orang yang lebih angkuh, lebih merdik. Tapi karena kamu nggak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak, tidak kenal. Makanya Sven Ashauri ketika dia tanya, kenapa anda? Kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi kamu kebalikannya. Kalau kamu kenal terus kecewa, anak si tegir kenal, ya Allah. Jadi kalau sampai ini tegir, anak tegir lah. Maksudnya tegir, kenalnya ini boleh. Makanya saya itu nggak mau, meskipun kalau tidak populer, mau organisasi. Organisasi ada sisap, ya. Tapi kalau tidak tegir kan, tidak sisap pengeran. Sih, kalau saya kenal Tufa di Sinten. Gosti, gosti, gosti. Karena kan nggak sepat organis. Makanya saya punya teori gini. Misalnya gelas, saya sering ditanya sama GKI di tempat. Terus kenapa anda jarang silaturahum buat nate tindak? Juga nggak seneng orang tamat. Gelas itu kalau rawan bendesa. Ya jangan jajah. Karena rawan bendesa. Sama seperti kita sebagai kia. Mungkin punya ide yang beda dengan kia lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan bendesa. Tapi kalau nggak pernah ketemu kan ya sudah. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lo. Lo tuh banyak loh santri-santri sarang. Yang dulu ngaji saya itu kalau kalaunya Bapak itu ingin saya undang sampai nangis. Lagi-lagi. Kalau sarang dengan undang, kalau ini apa-apa juga. Tidak. Bukan apa-apa. Saya ini merasa, saya merasa nggak siapa-siapa. Itu sampai nangis. Acaranya di bareng-bareng rembang. Bukan apa-apa. Ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Maku murid kok gitu-gitu. Saya seru. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper. Tapi juga punya trauma sama orang yang kenal terdiorganisa. Terus ngasih lo duwe jadi bumi-ribu di uang. Itu juga saya khawatir. Saya pikir aku sudah menakutku tapi sampai nangis. Biar kejagalan sampean pada saat itu terjawab. Tapi sampai nangis itu sendiri. Nah aku dialahkan itu. Tapi kan tetapnya rata paham. Hanya rata mulang. Rata usinau. Itu supaya rata suriwis. Kalau orang keceplung seumur. Agar orang ingin nolong. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji-ngaji sama saya? Tapi puluhnya pernah. Kita semua per. Idan saya tidak butuh. Semua-semua tenang. Akhirnya mau dikulung. Orang akhirnya orang kenal. Akhirnya kenal. Mereka orang tahu ngaji. Tetapi caranya sebenarnya tak tahu. Tapi semuanya tetap sangrini. Dia kira-kira jawabnya. Dia kira-kira jawabnya. Paling ini canggung. Semua. Tapi terserahkan. Ya kan. Ya kan gak mungkin apa-apa. Pas warga. Bukan. Kan juga orang ulama-ulama. Lalu. 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 Itu Imam Wuzali mengikuti. Karena Imam Wuzali sadar. Di era beliau. Imam Wuzali lahir tahun 400 segera. Kapurutnya 505 Hijriah. Itu era-era orang-orang segera. Itu. Ibu. 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 Semua kitabnya beliau itu di garang, di bidang. Tapi hebatnya beliau meskipun mengarangin di bidang, beliau tetap mengarang Mu'amalah Bilhoudi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, ketemu santri kayak apa. Maksudnya dia ya bilang, tapi santri si ngapik, si ngalus, bujir si ngalus. Jadi dia ngalas, ngurus-ngurusan ke uang. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya kan lucu. Nah sebetulnya dia mengingat di alas itu seterahun. Ini kalau nanti jadi tonton lagi. Beliau sempat ikhtikaf yang menjadi aksa. Tapi dia populer sekali. Pas ikhtikaf yang menjadi aksa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Mu'azali. Ya namanya wong soleh kan ikhtikafnya tetap di masjid. Kan orang ini kelab, dia tetap di masjid. Kan kamu enggak, dia ini juga enggak wisata. Bareng pas dia berbual-bual ngaji, bawa kebualan di wong awam, ternyata si ustadnya yang mulang itu dia bilang, kolal Mu'azali sedikit sedikit nyebut kolal apa. Itu Imam Mu'azali ada di situ. Meriang deh. Wah, aku ikhtikaf yang ini suju-suju, aku ngonakan aku Imam Mu'azali berlalu mingat lagi. Jadi dia meninggalkan di hutan dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia meninggalkan di masjid, ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal. Yang aku lalu, sejak aku lalu nanti ngalami bala bala. Aku biasa nganti saya ini pasang. Karena ini yang ngerus halim, ngerus halim, jenikus bahan. Dia kan kenal, dia bilang, apa itu aku lalu. Wah, maka Allah. Eh, dia yang tertotak. Lalu, dia kenal apa? Waduh, dia ini aneh-aneh, butuh nurusan aku lalu. Karena saya emang enggak pernah mida itu, 3 juta ini enggak pernah mida itu. Jadi saya berkali-kali. Nganti saya ini sering, sering ngebis gitu, sering memobil gitu. Pas ngebis, sering diceritanya. Anakku harus sekolah ngebis sarang, bukan Aliyah. Alhamdulillah, bukan Aliyah, bukan Aliyah, bukan Aliyah. Udah, gurunya itu saya. Pas saya ke situ itu mau pulang. Bareng pas jalan, dia mau ke mati sah, bareng bilang, ini abis itu puluh tiba. Ini lima terasa. Barangkan semua anak-anak itu, dan nyutup pula. Masa, jenikus bahan. Eh, katu singkel. Wah, maka enak. Itu saat saya saja ngalamin gitu. Apalagi imam itu. Itu enggak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal kalau Aliyah. Ini enggak tahu orangnya. Enggak ngerti orangnya sedang ketika. Ya, seharusnya itu orangnya duduk lah. Kemulan terus kemudian. Wah, seharusnya ini. Nah, ini ranya amar. Baiklah, kamu pada ban canji. Eh, ya apa lagi siapa? Tapi, orangnya aman. Ini udah godo. Bersiap gausnya godo. Dan aja, ada beri. Nah, gua enggak ada dielam. ни jalan. Gua enggak ada dielam ini mulai sayur. Itu mulai meluntui puluhan tahun kalian. Gua enggak ada dielam. Gua enggak ada dielam ini. Gua enggak ada dielam ini. Gua enggak ada dielam. Penny seharusnya. Pembulahnya ada dielam ini. Mungkin kurangnya aja. Pertanyaan hangel-hangel di nggak. Ajan nih dentro saja atau ke-aget. Tapi dibangin aku kawatir, ria, pamer di sana, di dibuat enggak, apa-apa. Enak. Gara-gara... Udah kurangnya aget. Tanju itu cuma ada. Tapi di sana paling mau tak gif. Pertanyaan aku, kubu peman, akan gue letak alatkan. Karena alat alat kumpulan keadaan enggak suaranya aku. Ini di Khusba sudah ngelet. Jadi aku ingin tahu apa, berian Hai bio had lima wang surat lalu saran tablet adalah sepuluhnya itu wani kita mainkan Sya, wanti apa hal itu melepaskan kelajar 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 kelah kuen kelahan jadi kita 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 berapa bu dari saya saya Terima kasih.